Viral, emak-emak nangis kebun jagungnya dirusak konglomerat, tolong Pak Jokowi dan Kapolri Viral video seorang emak-emak menangis di tengah perkebunan tampak emak-emak itu terus menangis dan berkeluh kesah mengenai masalah yang dihadapinya Video momen emak-emak menangis ini dapat dilihat di postikan akun Transmedia Rabu 28 Juni 2023 Tampak, ia itu berkeluh kesah dan meminta bantuan kepada Presiden Jokowi atas lahannya yang diduga direbut oleh orang lain Tampak juga di belakang si emak-emak sempat berhasi mengatakan bahwa lahan yang dimaksud si emak-emak adalah milik mereka Dilihat dari postingan akun tersebut, si emak-emak tersebut diketahui adalah oma di asal desa Plastek, kejamatan Tatapan, Minahasa, Sulawesi Utara Si Omade meminta keadilan lataran tanaman jagung yang ditanamnya rusak oleh seorang oknum yang dikatakan konglomerat Tak hanya merusak hasil pertanian tapi oknum konglomerat tersebut juga melarang untuk bertani di lahan seluas 2 hektare tersebut Si Omade dan keluarganya sudah membuat laporan ke pihak terkait namun menurut keterangan laporan tak kunjung di proses Keluarga Omade pun meminta Pak Jokowi dan Kapolri Pak Lista Sigit Prabowo agar mendengar aspirasi dari seorang ibu asal Minsal, Sulawesi Utara ini Karena pihak keluarga sudah tak kuat lagi untuk mempertahankan serta melawan ketidakadilan yang dialami dia beserta keluarga Tolong lakang ini, ini bukan Jodi Watung punya, ini akli waris Tua Lelen punya Tuhan bagaimana ini, kok dia mau puasai semua Oh kasihan tolong Tuhan, tolong ya Tuhan Oh Bapak Jokowi, kita ada tambah disini atas bantuan dari pemerintah Kita dapat BLT dari wukun tua, kita tambah kasihan disini Kita tanang, kita tulung Mbak Tanah, dan kita pinjam, kita lagi juga iku Mbak Tanah Pemilik adalah orang tua kami Surat keterangan kepemilikan dari hukum tua berdasarkan register Bapak Jokowi, Bapak Camat Tahun 1967 ada di dalam register Tidak ditanggapi, sudah empat tahun, sudah di... Tidak ditanggapi, sudah di... Terima kasih.